Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini Berjumpa lagi dengan Ustada Ainun Untuk kali ini Ustada akan jelaskan tentang Tema 1, Subtema 2, Pembelajaran 1, Bahasa Indonesia Nah, sebelumnya Ustada juga akan menyampaikan Di sini tema ini yaitu tentang Menentukan kalimat ajakan pada teks Nah, kalimat ajakan isinya Mengajak atau meminta orang lain Untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan ya Nah, sebelumnya Ustada juga akan Memberikan penjelasan dulu Yaitu hubungannya tema kita dengan firman Allah Yang artinya yaitu Dan berbuat baiklah kepada orang lain Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Quran Surah Al-Qasas ayat ke-77 Nah, di firman Allah ini sudah jelas sekali Bahwa kita diperintahkan Allah untuk berbuat baik kepada orang lain Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita ya Di sini artinya adalah bahwa Dalam mengajak teman untuk bermain Atau mengajak teman untuk berbuat sesuatu yang kita inginkan Kita harus dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baik ya Tidak memaksakan kehendak kita juga ya Seperti itu Kemudian Ciri-ciri dari kalimat ajakan Biasanya disertai dengan kata-kata Ayu atau mari Nah, seperti itu ya Ingat bahwa ciri kalimat ajakan adalah Disertai dengan kata Ayu atau mari Nah, contohnya Contoh kalimat ajakan adalah Seperti ini A Keijo Ayo kita bermain sepeda keliling komplek Disini ada kata ayo Yaitu ayo Ayo itu mengajak Mengajak keijo Untuk bermain sepeda di keliling di komplek Yaitu Keijo Ayo kita bermain sepeda di keliling komplek Nah, kemudian yang kedua ada Ajis Ayo kita bermain sepak bola di lapangan Nah, kemudian yang ketiga Ada Intan Mari kita bermain boneka di komarku Nah, seperti itu Kemudian yang terakhir yaitu Mari Kita bermain bulu tangkis di halaman rumahku Deo Nah, bisa dibolak-balik Boleh nama Nama yang Teman yang kita ajak terlebih dulu Atau Ajakannya duluan Nah, seperti itu ya nak Bisa dibedakan Bisa dipahami Alhamdulillah Kalau bisa dipahami Nah Untuk contoh-contoh yang lain Bisa saja kalian buat ya Di rumah Nanti bisa disampaikan ke ustada Apakah udah betul Membuat kalimat ajakannya ya Nah, untuk hari ini Mungkin cukup sampai disini dulu ya Mudah-mudahan Kita selalu diberikan kesehatan Pada Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan semangat terus Untuk belajar Walaupun dalam situasi Dan kondisi yang Belum stabil sekarang ini Tetap jaga kesehatan Dengan menggunakan masker Bila keluar rumah Ya, kemudian Menjaga auratnya Atau menutup auratnya Bagi akhwat Jangan lupa pakai kos kaki Ya, terus Dalaman jilbabnya Ya, terus Untuk ikhwan Pakai celana panjang Ya, tidak memakai celana pendek Di atas lutut Ya Ustada Mohon maaf Jika mungkin kurang jelas Bisa ditanyakan langsung Kepada Ustada Melalui Japri Atau melalui Pertemuan langsung Ke sekolah Ya, tapi satu-satu Ya Dengan janjian yang Seperti biasanya Mudah-mudahan Selalu bermanfaat Dan juga dipahami Oleh anak-anak Pembelajaran kali ini Ustada akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax